nihilkan rasuat itu artinya sistem dan cara kita berpikir berubah semua. Jadi jangan anggap kalau nol itu lalu oligarki bertahan. Enggak, nol justru juga untuk menolkan oligarki kan. Dan itu akan di backup oleh people's power. Jadi bukan sekedar nol lalu sistem pemilu masih sama, bahkan bisa berubah sepenuhnya. Jadi memang kalau ditanya serius enggak lu? Serius banget buat mengorganisir itu. Karena cuma itu jalan keluarnya. Enggak ada jalan lain kan. Jadi kalau kita ingin betul-betul hijrah dari kemaksiatan politik ini Luar biasa. Apalagi ini busim haji, bulan haji ya? Ya, lakukan gerakan LBP. Ya itu pertanyaan generik sebetulnya. Artinya semua orang mau lakukan pertanyaan itu. Karena memang udah diubun-ubun kejengkelan pada kekuasaan. Terima kasih telah menonton! 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 Dio Satria Dharma Dio Satria Dharma Saya sengaja baca Dio Satria Dharma ini karena termasuk yang suka menghinar RH Channel Oh! Biar ini ya biar balance kan Ari dari total politik bilang Ari total politik kan? Oh yang suka wawancara ya justru dengan PT 0% akan membuat pribadi-pribadi yang punya uang untuk mencalonkan diri sebagai presiden cukup dengan menggelontorkan uang maka selesai sudah nah ini tantangan sering sekali kita dituduh begitu kan? iya seolah-olah jadi mau dibalikan logikanya bahwa dengan mudah oligarki beroperasi lagi justru karena 0% itu kan siapa aja bisa dia beli itu tetapi yang dilupakan atau sengaja dilupakan dan dimanipulasi oleh lembaga survei bahwa kalau 0% artinya terjadi perubahan kualitatif sistem politik kita bukan segera perubahan kuantitatif kalau terjadi perubahan kualitatif bahkan oligarki itu hilang dari politik karena satu kali kita katakan bahwa stop oligarki nihilkan threshold itu artinya sistem dan cara kita berpikir berubah semua berubah semua jadi jangan anggap kalau 0 itu lalu oligarki bertahan enggak 0 justru juga untuk menolkan oligarki kan dan itu akan di backup oleh people's power jadi bukan sekedar 0 lalu sistem pemilu masih sama bahkan bisa berubah sepenuhnya malah lebih susah bagi oligarki untuk membeli karena kalau ada 9 calon gimana caranya ya itu itu hitungan teknisnya begitu tapi hitungan etisnya meminta 0% artinya juga ikut membatalkan arogansi oligarki jadi harus begitu cara melihat siapa namanya tadi Dio dan lebih jauh dari itu 0% nihil itu memang perintah konstitusi jadi enggak usah ditanyakan itu sebetulnya karena lembaga survei enggak boleh bertanya lagi apakah boleh 3 periode enggak bisa bertanya orang udah dilarang kok ditanya jadi ini saya orang tata negara bilang kalau sesuatu yang jelas dilarang konstitusi Anda tidak pakai lagi pendapat rakyat ini enggak pakai disurvey karena kalau pakai pendapat rakyat hancur konstitusi kita yes oke nah ini ada bilang kalau 0% tidak terrealisasi dari sang pencerah saya ada di barisan Bung Roki untuk dukung LBP Liga Boykot Pemilu silahkan Bung memang kan pada akhirnya energi perubahan itu harus diledakkan jangan disimpan itu nah dia kalau enggak bisa diledakkan oleh mahkamah konstitusi enggak bisa diledakkan oleh DPR ya diledakkan oleh masyarakat yang saya sebut Liga Boykot Pemilu jadi kita akan Boykot Pemilu itu intinya nanti orang bilang kalau Boykot Pemilu itu artinya kita enggak akan datang ke kotak suara lu kotak suara tetap dihitung berdasarkan kepentingan oligarki itu enggak begitu Liga Boykot Pemilu itu gerakan total dan itu akan mengubah konstelasi politik jadi memang kalau ditanya serius enggak lu serius banget buat mengorganisir itu karena cuma itu jalan keluarnya enggak ada jalan lain kan jadi kalau kita ingin betul-betul hijrah dari kemaksiatan politik ini luar biasa apalagi ini busim haji bulan haji ya lakukan gerakan LBP oke jadi itu itu filosofis ya karena kita tidak no way out tidak ada lagi jalan yang di diamanarkan konstitusi sebenarnya jalan itu tapi tidak dipakai maka kemudian kita berusaha menegakkan konstitusi dengan cara keluar dari jalur mainstream kekuasaan hari ini mungkin begitu ya ya dan begitu dia tumpah di jalan dia yang jadi mainstream LBP kemudian dari Devi Ade selalu simak dan telah diskusi seperti ini sebenarnya apa yang terjadi pada negara ini dan saya sampai pada kesimpulan bahwa negeri ini dikelola hanya seperti perusahaan ironisnya pejabatnya hanya mikirin uang nah ini sih statement tapi gak apa bakal dimau ya itu itu pertanyaan generik sebetulnya artinya semua orang itu mau lakukan pertanyaan itu karena memang udah diubun-ubun kejengkelan pada kekuasaan terutama setelah krisis minyak goreng gak bisa diselesaikan sekarang ada kewajiban macam-macam untuk beli perta light mesti pakai aplikasi itu dan tadi saya baca di media itu udah mulai terjadi kerusuhan jadi waktu ditanya aplikasi itu yang antri bensin itu langsung justru ambil selangnya itu dimasukin sendiri aja ke ke tempat ke tempat bensinnya itu ke tanknya dia karena mengagam apa urusannya bikin repot aja dan dia mesti bayar tambahan dan satu lagi kalau dia pakai aplikasi kan gak boleh itu di pom bensin menghidupkan handphone itu bisa bisa menyelat kebakaran jadi konyolnya disitu bayangkan misalnya ada pemotor dia cepat-cepat perlu beli perta light karena mesti bawa ibunya ke rumah sakit tiba-tiba pulsanya habis atau sinyalnya hilang disitu lalu petugasnya bilang oke anda gak punya minggir pasti dia marah karena dia udah antri tiba-tiba sinyal hilang jadi hal-hal yang teknis itu menunjukkan bahwa perencanaan yang disebut kebijakan publik itu gak pernah dipikirkan oleh pemerintah akibatnya itu sama dengan misalnya hari ini stop import atau stop export bolak-balik tiba-tiba buka lagi ya situ datang dari otak yang gak sempurna bukan otak liar itu kalau otak liar yang kayak tadi otak liar itu melebihi ya otak liar itu pasti lebih dari normal lebih karena itu mereka ingin LBP kalau otak liar kalau yang ini otak kurang next question oke apa lagi ya ini bergerak-bergerak oh iya coba ini bergerak aja ini juga ini juga menurut saya pertanyaan yang penting Bung RH dan RG apakah benar kalau PT 0% susah di parlemen nantinya maksudnya presiden terpilih kan selalu begitu kan wah presiden itu perlu backup politik dan itu celakanya logika itu dimakan juga oleh MK perlu persentase tertentu dia pikir gak belajar sama pan dia yang di tengah jalan bisa ikut oke silahkan ya kita belajar dari dari segi fakta aja presiden Macron di di Perancis di Perancis itu kecil banget tuh bikin bikin partai juga mungkin lewat twitter 200 ribu lama-lama jadi besar dan karena dia punya kecerdasan dan dia legitim maka dia aman jadi kalau kejujuran dimulai di pemilu maka orang akan hormati presiden terpilih bahkan kalau surat suaranya itu kita masukin ya gak usah digembok bahkan pakai pakai masukin surat suara di kantong kresek kalau orang percaya gak apa-apa kan karena ini masalahnya orang udah gak percaya jadi sekali lagi kita mesti tegaskan kalau presiden udah terpilih secara legitim secara jujur dan adil jurdil dia akan dihormati gak akan ada orang yang mau ganggu presiden kan dia bisa diganggu justru karena banyak kecurangan dan lebih dari itu presiden yang terpilih di dalam sistem 0% dia pasti cerdas dia mampulah balancing atau siksak di tengah-tengah kepungan politik nah itu keahlian presiden masa presiden udah dipilih secara mayoritas tapi masih perlu kayak sekarang itu lobi-lobi di DPR itu artinya agak dungu dong presidennya gak punya kemampuan untuk manuver itu iya gitu tadi kita bicara dungu presidennya adalah asumsi yang seolah-olah kalau 0% gitu-gitu ya nah ini ini juga orang yang selalu ngatain saya jadi biar mereka puas saya wakilkan menjawabnya ini teknik-teknik lawyer begini dua provokadron dungu lagi bahas kesuksesan Pak Jokowi nah pertanggapan Bung Roki jadi dua provokadron dungu lagi bahas kesuksesan Pak Jokowi apa apa tanggapan maksudnya pertanyaannya dua provokator sukses lagi bahas kedunguan Pak Jokowi begitu terbalik oh sorry ya memang kan tetap kita mesti bahas apapun kesuksesan Pak Jokowi akan kita bahas kegagalan juga kita bahas jadi biasa aja dan kita memang lagi lakukan provokasi pikiran itu we are doing thought provoking jadi sebetulnya kecemasan kita adalah kenapa publik gak bisa ikut berargumentasi padahal dari awal kita kasih argumen-argumen tapi gak apa-apa karena itu kita tahu itu disuruh jadi selama kita ngobrol ini ada kakak pembina yang nyuruh nanya ini dan biasanya akun akun seperti ini memang namanya gak jelas biasanya atau nama perempuan biasanya pakai ya oke kakak pembina nanya ya Terima kasih.